PEMBICARA 1 Aditya yang meraih penghargaan atas komitmennya memajukan sektor UMKM di Banjarbaru, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Peran Aditya dalam mendorong UMKM dapat terlihat dari berbagai inovasinya, serta dukungan luar biasa sang istri Fifi Zubedi yang berhasil membawa produk UMKM Banjarbaru melejit ke kancah internasional. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, jurnalisme berkualitas menjadi perhatian penting pemerintah. Pertama, Presiden Joko Widodo harus tetap jadi salah satu pilar menjaga demokrasi. Presiden Joko Widodo harus menjadi rumah bersama untuk menjadikan informasi. Beritakanlah fakta-fakta apa adanya, tapi bukan mengada-ada, bukan asumsi-asumsi, bukan seolah-olah ada. Yang kedua, saya sangat berharap perusahaan Presiden Joko Widodo memikirkan langkah-langkah konkret dan strategis, terus melakukan inovasi agar adaptif dalam merespon perubahan zaman, mampu berdiri tergantung secara mandiri di tengah kumpulan persaingan global. Untuk diketahui, anugerah PWI Pusat ini juga diberikan kepada Limau Bupati dan Madrasah Aliyah Negeri 1, Kota Semarang. Oris melaporkan untuk Banjarbaru TV.